Terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil angkot dengan kereta komuter lain di Depok, Jawa Barat pada Jumat siang. Diduga supir angkot nekat menerobos rel kereta. Namun dari arah Cittayam menuju Depok, kereta komuter lain melintas. Alhasil kereta menabrak angkot yang belum sempat keluar dari perlintasan kereta api. Mobil angkot terseret sejauh sekitar 500 meter. Dalam video yang dibagikan akun Instagram Info Depok dan Depok24jam, terlihat mobil angkot ringsek parah yang melintang di tengah rel kereta. Akibat kecelakaan itu, perjalanan kereta komuter lain menjadi terganggu. Sedangkan mobil angkot mengalami rusak parah. Kaset lantas Polres Metro Depok AKBP Bonavisio Surano memastikan, tidak ada korban jiwa dalam insiden angkot tertabak kereta tersebut. Polisi memastikan angkot saat itu sedang tidak berpenumpang. Terima kasih telah menonton!